Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita sudah belajar tentang permutasi Lambangnya P Sekarang kita akan belajar tentang kombinasi Kombinasi nanti di dalam matematika itu lambangnya C Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda Tanpa memperhatikan urutan unsur-unsur itu Kombinasi dari n objek yang diambil r objek Dinotasikan n kecil, c besar, r kecil Atau c besar dalam kurung n kecil, r kecil Atau c besar atasnya n kecil, bawahnya r kecil Untuk rumusnya, untuk rumus kombinasi adalah N kecil, c besar, r kecil sama dengan N faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial Melalui contoh berikut ini Dapat dibedakan antara permutasi dan kombinasi Pengambilan Pengambilan 3 huruf Dari 4 huruf yang berbeda A, B, C, D Kombinasi 4 dari 3 Permutasi dari 4 ke 3 adalah A, B, C, A, C, B, dan lain sebagainya Jadi, 4, C, 3 dikali 3 faktorial Sama dengan 4, P, 3 atau 4, C, 3 sama dengan 4, P, 3 Dibagi 3 faktorial Sehingga kita beroleh N, C, R atau N kombinasi R Itu sama dengan N permutasi R dibagi R faktorial Contoh Ada berapa cara dapat dilakukan jika 5 pemain bola basket Diambil dari tim yang terdiri Dari 12 pemain untuk berpartisipasi dalam pertandingan sahabatan Jawabannya adalah Tadi terdiri dari 12 pemain Terus diambil 5 pemain bola basket Berarti 12 kombinasi 5 Yaitu 12 faktorial Dibagi 5 faktorial Dikali 12 Dikurangi 5 faktorial 12 faktorial berapa? 12 dikali 11 Dikali 10 Dikali 9 Dikali 8 Dikali 7 5 faktorial berapa? 5, 4, 3, 2, 1 Dikali 7 faktorial Karena 7 faktorial sama 7 faktorial Ah maaf Karena 7 faktorial Sama 7 faktorial ini sama Maka bisa dihabis dibagi Yaitu berarti kombinasinya sebanyak 792 Jadi banyak cara memilih 5 pemain dari 12 pemain Yaitu ada 792 cara Contoh yang kedua Ada beberapa cara 2 bula merah, 3 bula biru, dan 4 bula putih Dapat dipilih dari suatu kotak yang berisi 4 bula merah, 6 bula biru, dan 5 bula putih Jawabannya adalah Untuk 2 bula merah dapat dipilih Dalam Maaf Untuk bula merah dapat dipilih dari 4 bula dalam 4C2 Untuk 3 bula berapa? Untuk 3 bula biru dapat dipilih 6 bula dalam C kombinasi 3 Untuk 4 bula putih dapat dipilih 5 bula dalam C kombinasi 4 cara Dengan prinsip perkalian Banyaknya cara untuk memilih bula yang diminta adalah Dikali semuanya Berarti 4 kombinasi 2 Dikali 6 kombinasi 3 Dikali 5 kombinasi 4 Menghasilkan 4 faktorial dibagi 2 faktorial Dikali 2 faktorial Dikali 6 faktorial Dikali 3 faktorial Dikali 5 faktorial Dikali 4 faktorial Maaf 5 faktorial dibagi 4 faktorial Dikali 1 faktorial Menghasilkan 6 x 20 Dikali 25 Sama dengan 600 cara dari sini ada yang ditanyakan jika ada yang ditanyakan silakan kalian tanya di grup whatsapp yang sudah kita diskusikan sebelumnya dan kita sudah buat silakan kalian diskusi di grup whatsapp dan untuk jika tidak ada pertanyaan silakan kalian mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan di grup dan dikumpulkan maka cukup sekian pembahasan dari kombinasi kali ini ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh